Intro Pang Naruhitor rencananya akan mengunjungi Candi Brobudur di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah pada Kamis. Terkait dengan agenda kunjungan kenegaraan tersebut, pihak pengelola tamu yusata Candi Brobudur akan menutup sementara jam pelayanan bagi pengunjung yang hendak peryusata ke Candi Peninggalan Dinasti Sailendra tersebut. Kaisar Jepang Naruhitor akan melakukan kunjungan ke Candi Brobudur yang berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Kunjungan ini dijadwalkan pada Kamis. Selama kunjungan kenegaraan Kaisar Jepang ke Candi Peninggalan Dinasti Sailendra ini, pihak pengelola taman wisata Candi Brobudur akan menutup sementara Candi Brobudur bagi wisatawan. Yang ini mulai pukul 6 pagi dan akan dibuka kembali pada pukul 10. Bahwa pada saat adanya kunjungan tamu kenegaraan ini, kunjungan wisatawan ke Candi Brobudur akan ditutup dari pagi 06.00 sampai dengan pukul 10.00. Nah ini kunjungan wisatawan secara reguler akan selama jam tersebut akan kita tutup untuk sementara, kemudian akan kita buka kembali pada pukul 10.00. Segala persiapan telah dilakukan oleh pihak pengelola taman wisata Candi Brobudur. Dari mulai koordinasi dengan kedutaan Jepang yang berada di Indonesia hingga pengamanan VVIP dan alur kedatangan aparat bersama TNI dan Polri. Tri Joko Purnomo, Magelang, Jawa Tengah. Rukun tetangga dan rukun warga atau biasa disingkat sebagai RT dan RW merupakan peringkat atau perangkat organisasi terkecil di masyarakat. Sistem ini diadopsi dari sistem Tonari Gumi dan Azaz Yokai di masa penjajah Jepang namun memiliki peran yang berbeda dengan RT dan RW saat ini. Salah satu peninggalan penjajahan Jepang di Indonesia adalah adanya sistem RT dan RW atau rukun tetangga dan rukun warga. Nah kira-kira warga kota Bandung tahu nggak ya sejarah RT dan RW di Indonesia? Sejarah pembentukan rukun tetangga atau RT dan rukun warga atau RW memang tidak banyak diketahui masyarakat. Menurut sejarawan sekaligus pendiri komunitas historia Indonesia Asep Kambali, sebenarnya konsep RT dan RW sudah ada sejak zaman Belanda. Namun pemerintah Jepang membakukan dan meresmikan sistem tersebut dengan nama Tonari Gumi dipimpin oleh seorang Kumiko serta Azaz Yokai yang dipimpin oleh seorang Asako. Kalau tahunya sih dari dulu tahu, cuma kalau sejarahnya secara persisnya nggak tahu ya. Dari pemerintah mungkin ya. Sejarahnya awalnya tahu nggak dari tahun berapa? Nggak tahu kalau itu jaman. Sejak jaman Jepang ini saya dengar bahwa dimulai dengan ada RT-RW. Saya kira kalau di luar negeri kan nggak ada ini. Saya kira ya, bahkan lurah pun nggak ada ya. Mulai dari samat barangkali ada di sana. Asep menambahkan, peran RT dan RW pada jaman Jepang lebih banyak dipergunakan untuk kepentingan politik dan pertahanan, bukan mengurusi masalah administratif. Terutama jaman Revols ya. Dan lurus itu kan untuk tanam paksa. Dia membangun jembatan, itu perlu warga kan di data. Jadi di level sampai level kampung, berapa orang dan berapa laki-lakinya dan itu harus membantu. Nah itu ada koordinator. Jadi koordinator-koordinator ini, jadi kayak tadi rukun tetangga itu. Tapi istilahnya bukan rukun tetangga dan bukan Tonari Gumi, istilahnya bahasa Jepang. Tapi dia semacam kepala kampung. Jadi jaman Jepang ini menurut saya istilah ini membakukan, meresmikan. Kalau jaman dulu saya belum menemukan ini resmi atau tidak. Tapi kurang lebih dulu itu juga ada tahapan. Berbeda dengan saat jaman penjajahan Jepang, jabatan ketua RT dan ketua RW saat ini memang tidak masuk sebagai bagian dari aparatur sipil negara, sehingga tidak mendapat gaji. Namun banyak di antara mereka yang menjabat dalam waktu yang lama atas dasar keikhlasan. Kepentingan daripada sistem RT-RW ini, di level rendahnya adalah RT, di level tingginya adalah RW, gabungan dari beberapa RT, sebenarnya kepentingan utamanya untuk pengelolaan politik, intelijen, untuk pengawasan. Dan memang secara struktural RT atau Kumiko ini kemudian diberikan wawenang untuk mengatur masyarakat. Dan sistem ini memungkinkan RT ini menjadi pekerjaan. Dia sebagai birokrat di level paling rendah. Mungkin berbeda dengan sekarang siapa yang mau menjadi RT itu harus berkorban waktu, tenaga, biaya, dan lain sebagainya untuk mengurusin warga. Bagi masyarakat, keberadaan RT dan RW masih sangat relevan hingga saat ini. Sehingga warisan Jepang ini masih perlu dipertahankan. Namun mereka juga berharap petugas di tingkat RT dan RW mendapatkan apresiasi lebih dari pemerintah. Tim Liputan Zenin Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Masa siap? Sudah saya... Sampai jumpa di video selanjutnya.